Intro Bencana banjir yang saat ini melanda sebagian wilayah di Indonesia terkhususnya di wilayah Kabupaten Serdang, Bedagai, Desa Seirempah, Kecamatan Seirempah, Sumatera Utara yang juga mengalami bencana banjir. Banjir di wilayah tersebut dikarenakan meluapnya bantaran sungai Bedagai yang tak mampu lagi menahan debit air akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga hal ini mengakibatkan air meluap dan menggenangi pemukiman warga dusun 2 dan dusun 3, Desa Seirempah. Menanggapi bencana banjir tersebut, Polres Serdang Bedagai dibawa pimpinan Kapolresnya AKBP Eko Suprianto dengan didampingi Kapolsek Kirdaus AKP Iwan Iskandar Tarigan memberikan bantuan berupa sembako kepada warga korban bencana banjir. Kapolres mengatakan bahwa memberikan bantuan kepada warga korban bencana banjir merupakan bentuk kepedulian kepolisian kepada warganya yang tertimpa musibah banjir. Dengan adanya musibah banjir yang melanda di wilayah Kapolres Serdang Bedagai, khususnya di Kecapalan Serampah, pada awal kejadiannya kita langsung berinisiatif mendirikan pusko. Pusko kemudian personil kita tempatkan, kemudian membantu aktivitas masyarakat yang menggunakan perawah karet. Di mana saat pola air kita tempatkan sehingga tiap pagi dan sore hari mengantar pulang pergi anak sekolah maupun masyarakat yang menggunakan kegiatan keluar dari desanya yang terkena musibah banjir. Kemudian hari ini kita penisiatif untuk memberikan bantuan sembako dalam bentuk beras, 100 kg, kemudian hundumi, kemudian roti kering, dan makan-makan kering lainnya untuk membantu meninggalkan depan masyarakat yang tertapar banjir khususnya di Kecapalan Serampah. Kapolres juga menambahkan selain memberikan bantuan berupa sembako juga akan menyiagakan personil dan membangun tenda posko pengungsian serta mendatangkan perahu karet dari Satuan Polisi Air Polres Sergai di mana perahu tersebut nantinya dapat mempermudah transportasi masyarakat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!